Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua ketemu lagi bersama kami disini kali ini kita akan berbagi pengalaman mengenai cara membuat absensi online dimana hasil rekapannya bisa kita ketahui secara otomatis untuk setiap kelasnya ya dengan menggunakan Google Form Google Spreadsheet dan bisa kita aplikasikan lewat Google Classroom atau juga lewat WhatsApp atau lewat media yang lainnya dimana siswa tinggal memilih nama dan kelasnya sehingga nanti hasilnya akan seperti ini jika nama ini absen pada tanggal 22 maka keterangannya hadir ini sudah berkelas kemudian misalnya TKR ini juga ada atau kelas nah ini yang sudah tiga kali pertemuan berdasarkan tanggal pertemuannya kemudian rekap hasilnya bisa kita lihat disini ini yang hadir 25 yang tidak hadir 8 ya kemudian keringkasan yang tidak hadir juga sudah dapat kita tuliskan hasilnya disini ini yang tidak hadir pada pertemuan pertama ini pada pertemuan kedua dan seterusnya Oke itu gambaran singkat mengenai rekapan absen online sehingga jumlahnya bisa kita jumlahkan di sebelah sini nanti kita rumuskan disini ya untuk jumlahnya hadir berapa kali Oke itu teman-teman semua gambaran singkat mengenai hasilnya kemudian bentuknya adalah dalam bentuk Google Form ya dan daftar hadirnya ini dalam bentuk Google Form tampilannya seperti ini form daftar hadir Oke ini tampilan daftar hadirnya seperti ini teman-teman semua gimana nanti kalau kita pilih tentu kita lanjutkan akan menuju ke kelasnya masing-masing dan ini siswa tinggal memilih saja oke itu gambaran singkat mengenai membuat daftar hadir secara online dengan menggunakan Google Form dan hasilnya bisa langsung dalam bentuk rekap hadir atau tidak hadir Oke sebelum saya lanjutkan proses seringnya satu persatu jangan lupa untuk klik like subscribe dan tambah loncengnya teman-teman semua Oke baik teman-teman semua kita menuju ke langkah pertama yang pertama adalah kita membuat form absen online nya terlebih dahulu oke dengan memasuknya ke drive kita ke Google Drive saya pakai drive baru yang untuk latihan saja oke kita masuk ke drive biar kita tahu dimana tempat drive kita buat misalnya ini kita pilih classroom jadi pilih classroom nah disini kita buat baru kemudian lainnya kemudian formulir kita pilih yang kosong saja oke sambil kita tunggu teman-teman oke teman-teman semua ini kita kasih judul dulu absensi absensi online misalnya kita klik dua kali disini biar sama oke kemudian yang pertama kita kasih pertanyaan adalah kelasnya terlebih dahulu sebagai pengunci kelas kita kasih pilihan disini misalnya tptu ini sebagai contoh saja 10 kemudian 10 ini saya pilih 3 saja ya teman-teman ya oke ini pilihan ganda kemudian ini buka jendela berdasarkan jawaban wajib diisi deskripsi kalau perlu ditambahkan misalnya pilih pilih kelas yang sesuai oke ini bagian pertamanya ini oke teman-teman semua ya oke misalnya ini persen daftar ledir online oke ini bagian pertama ini kemudian bagian kedua adalah menuju ke kelasnya masing-masing nah di bagian kelas ini kita buat bagian kita sisipkan bagian ini kita klik bagian nah bagian kedua ini kita kasih judul sesuai dengan nama kelasnya misalnya ini 10 tptu ini kita kasih nama tptu ya oke kemudian tambah kita pilih disini misalnya nama nama siswa kelas 10 tptu kemudian pilihannya kita menggunakan drop down oke kemudian kalau sudah ini jendang wajib ini kita isi kita copykan data siswanya misalnya sebagai contoh saja tptu 1 misalnya ini sudah saya punya ctrl C ya kemudian kita copy saja disini ctrl B nah ini daftar nama siswanya sudah ada semua untuk 10 tptu kemudian settingannya kita lanjutkan nanti kemudian kita lanjut buat lagi sesi lagi atau section 10 tkro 1 sama dengan hati terus tambah nama 10 tkro 1 1 misalnya ini kita pilih drop down lagi kemudian kita copykan anak-anaknya tkr oke ini wajib kemudian kita pilih section lagi yang ketiga 10 tkro2 kita tambah nama 10 tkro2 oke kasih drop down lagi kita copykan kita copykan namanya ctrl C nah ctrl V disini guys oke wajib diisi ini kita pilih seksi lagi seksi ini adalah keterangan kehadiran sekarang mungkin kita bisa tambah misalnya ke kehadiran kemudian kita klik opsi satu opsi saja ini wajib diisi tambah misalnya ee orang lain keringkasan materi misalnya ini kita pilih jawaban paragraf kalau mau dikasih foto kalau mau dikasih foto bisa ditambahkan misalnya foto selfie ini menjadi upload file kita pilih lanjutkan nah ini jenis file nya satu saja itu gambar peran maksimum peran maksimum 1 mega boleh 10 mega boleh terserah wajib diisi oke saya kira cukup ya teman teman ya yaitu kemudian kita sekarang lari ke settingannya kita setting satu per satu nah dari sebelah sini nah ini berarti dilanjut ke bagian 10 tpto ya oke kemudian ini dilanjut ke bagian 10 tkro satu yang ini kita lanjutkan ke bagian 10 tkro2 oke sudah kemudian setiap kelas yang ini tadi ini kita pilih lanjut ke bagian yang terakhir yaitu keterangan kehadiran ini kelas tkro2 juga sama kita pilih ke bagian keterangan kehadiran kemudian ini kita pilih ke bagian keterangan kehadiran oke yang terakhir ini sudah cukup ya kalau perlu tambahan yang lain misalnya nomor absen dan lain sebagainya silahkan bisa dipilih sendiri disampaikan dengan teman teman semua ini hanya sebagai contoh saja terlebih dahulu oke kita lihat bentuknya oke misalnya kita pilih kelas berikutnya ini siswa kelas tpto nomor 1 aditya ya oke kembali berikutnya kehadiran klik hadir ini bisa singkat foto bisa diisikan foto ya misal misal ini sebagai contoh saja oke kalau sudah nanti upload oke ini bagiannya ya kalau kita kirim nanti kita kembali oke kalau tidak kirim tadi tpto aditya siang kita lari ke misalnya tkro maka pilihannya namanya adalah amat fauzi andakan kita pilih yang tkro2 maka namanya yang pertama adalah adityaogi sabutra oke sampai sini bisa dipahami ya teman teman ya itulah cara membuat form daftar hadir onlinenya oke sementara itu dulu sampai sini sebelum kita lanjutkan ke bagian bagian berikutnya itu mengenai formnya ya nah oke teman teman kita lanjutkan sekarang nah sekarang kita membuat database dalam bentuk spreadsheet bagaimana caranya caranya sangat mudah kita kembali ke formnya tadi nah di bagian respon ini kita buka bagian respon nah ini kita klik titik tiganya tiga nah ya karena belum ada tanggapan ini kita klik membuat spreadsheet nya jadi misalnya absensi online kita buat kita buat oke inilah hasil yang akan kita isi nanti ada time style itu waktunya kelas nama tptu nama tkr nama tkr2 kehadiran ringasan materi dan foto selfie misalnya itu nah untuk menambahkannya apa yang harus kita lakukan ini database nya ini untuk mempermudah kita ganti namanya menjadi absen ya misalnya umum artinya absen semua kelas oke kemudian disini kita sediakan yang namanya adalah tanggal nya dulu oke kita coba isi dulu ya biar ada isinya ini kita lihat misalnya tptu berikutnya pilih nama yang atas aja edit ya berikutnya header share akhir S misalnya file open upload kirim oke sudah kita tutup kita lihat bagian spreadsheet nya oke ini yang pertama tanggal 27 bulan 7 10 tptu arsanama aditya hadir, ringkasan notennya S foto salunya hadir oke bisa kita lihat fotonya oke ini foto yang saya ambil tadi ya foto screenshot zoom oke kemudian untuk membuat kode yang pertama kita pakai tanggal nya dulu kita masukkan disini tanggal nya kita gunakan kode yang ada pada ini kode yang sudah saya buat oke nanti saya tampilkan di bagian deskripsi oke kode kita copy masukkan disini oke sudah masuk tanggal absen oke area formula artinya nanti setiap formulanya terisi atau bagian A11 ini terisi maka tanggalnya akan terisi hanya tanggalnya saja tanggal absen itu nomor 1 sebagai judul area formula dalam bentuk teks panggilan dari dd tanggal mm bulan yaitu adalah tahun maka disini yang muncul hanya 27 07 2020 ini untuk absennya atau tanggal absennya yang kita ambilnya tanggalnya saja kemudian berikutnya kita membuat kode kelas nah kode kelas ini ini rumusnya oke kita ambilkan dari baris A jika terisi makanya kode kelas ini yang pertama untuk tptu dulu tptu area formula c c ini yang kita ambil c kemudian ini kita isi karena ini j berarti j ya bukan g ya j j enter oh i ya salah ya bukan c tapi i i maaf oke sudah keluar oke kemudian untuk kelas tkr ini tinggal kita geser ke kanan nah ini kodenya kita ganti tkr satu ini kita geser ke kanan ini menjadi tkr o dua dua kemudian sudah semua kelas kalau anda kan teman-teman lebih dari tiga kelas silahkan diperpanjang sebelah kanan kemudian disini kita akan mengambil status gaya diranya nanti supaya yang diambil hanya huruf hanya saja tapi kita copy saya copykan rumusnya ya teman-teman oke kita masukkan disini oke oke kita kasih judul dari level murah artinya jika timestamp nya ada isinya maka berisi status kehadiran kita ambilkan live itu yang paling kiri dari kolom V dari kolom F maksudnya kolom F sebanyak satu dari F sampai F artinya berapa pun F nya sebanyak satu huruf saja yaitu huruf hadir menjadi H oke itulah teman-teman database utama kita yang sudah kita buat dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua selanjutnya nanti kita akan membahas bagaimana kita merekapnya per kelas sehingga sampai sini sebelum saya lanjutkan silahkan like dan kasih komentar terlebih dahulu ya teman-teman semua ya oke baik teman-teman selanjutnya kita akan membuat rekap hadir untuk setiap kelasnya bagaimana caranya kita masuk ke spreadsheet yang tadi kita plus oke ini kita kasih nama kelasnya 10 tpto karena ada 3 kita buat yang di dekatnya 10 tkro 1 kemudian 10 tkro 2 oke selanjutnya kita buat form nya saya ambilkan dari form yang ada di tempat saya terlebih dahulu atau terserah form nya terserah teman-teman semua oke bisa oke misalnya kita buat seperti ini aja misalnya yang pertama ada nomor nis misalnya kalau ada nama siswa disini kita mulai jenis kelamin atau apa silahkan disini kita isi misalnya tanggal langsung ya ya pakai langsung tanggal oke ini kita tata dulu misalnya kemudian nomor nya kita cari misalnya berisi 26 siswa kita buat 26 siswa 36 maksudnya kita buat secara jin mungkin nis jika sudah ada ya teman-teman oke kemudian kita ambilkan tadi yang tptu tadi ya tptu kita copy kan disini nisnya belum ada tadi karena ini siswa oke nama kita copy kan disini ctrl v ini lever kita sesuaikan kemudian tanggal nanti misalnya beberapa tanggal ini kita klik kanan format gabungkan sel kita gabungkan dulu misalnya ini jumlah misalnya jumlah hadir kita kasih kita buat kotak dulu ya oke biar bagus kita koda kemudian disini kita rumus simpasi sesuai hadir conif ini kita upload semua koma f koma titik koma ya teman-teman h singkatan dari hadir ini jika ada yang hadir yang sini yang tidak hadir berarti tinggal sama dengan jumlah siswa misalnya 36 dikurangi atasnya oke ini yang tidak hadir 36 ini adalah siswa hadir yang ini jumlah siswa tidak hadir misalnya disini kasih nama nama siswa yang tidak hadir oke nah bagaimana caranya ini kita kopikan disini nah tanggal ini sebagai kunci adalah tanggal dan nama siswa saya ambilkan rumusnya oke ini kita kopikan disini oke sudah nah ini isinya teman-teman if error file look up con ensign net dari c3 artinya ini c3 ini saya beli dolar group c nya supaya c tidak berubah jadi mau kita geser kemanapun c nya tidak berubah tapi yang berubah hanya barisnya saja ke bawah kolom c tidak berubah text d2 ini yang saya kasih dolar ada di telepon angka 2 artinya di d bagian 2 ini tidak akan pernah berubah d nya bisa berubah kolomnya tapi barisnya tidak berubah yaitu d2 ini sebagai kunci 5 yang diambil adalah nama dan tanggal hadir diambil dari data karena disini saya kasih kata umum berarti ini pakai umum ya teman-teman umum kemudian r sampai y r sampai y disini artinya apa ini adalah r sampai y r itu kode awal y adalah data hadirnya kita lihat di bagian umum tadi kode tptu berada di j hadirnya berada di m berarti ini kata berubah menjadi j dan m m dengan panjang berarti j k l dan m berarti ada 4 j k l dan m kita enter oke sudah kita enter kosong ya teman-teman ya kita isi tanggalnya sekarang tadi mengisi tanggal 27 bulan 7 kita lihat oke tanggal 27 bulan 7 ternyata adit ya hadir tadi ya oke ini adit ya hadir oke itu teman-teman nah selanjutnya ini tinggal kita tarik saja ke sebelah kanan sepanjang yang kita inginkan kemudian ini kita tarik sebagian bawah sesuai dengan yang kita inginkan kemudian jumlah hadir dan tidaknya kita tarik sana oke ya tanggalnya silahkan nanti disesuaikan sekali dengan tanggal absen atau tanggal pertemuan teman-teman semua ya oke kemudian jika sudah ingin tahu siapa yang hadir dan tidak kita tuliskan disini menggunakan rumus berikut if dan seterusnya kita copy kita copy disini ya teman-teman ya oke inilah daftar siswa yang tidak hadir semuanya ini urutannya terbalik teman-teman karena jadi saya membuatnya sudah terlanjur dari bawah sehingga silahkan teman-teman bisa membalik urutannya nanti dibuat dari yang atas ya teman-teman ya oke ini satu kelas kemudian bagaimana kelas yang lain tinggal kita copy saja kontrol c kita masukkan di kelas tkr oke kontrol v oke sudah nah namanya ini kita ganti teman-teman ganti dengan yang tkr1 tadi kontrol v disini oke nah ini tidak hadir karena memang tkr1 tadi tidak ada yang hadir kemudian hati-hati disini tkr1 kodenya bukan dimulai dari j tetapi tkr1 berada di k jenganya bagian tkr1 huruf j ini kita ganti dengan k karena kodenya tkr ada di k sedangkan ini bukan 4 tapi klm berarti hanya ada 3 dan ini memang masih kosong semua karena tadi belum kita isikan ini kita berpanjang oke ini tidak berangkat semua ya oke kemudian dengan cara yang sama silahkan nanti yang tkr2 bisa teman-teman semua isi nah kemudian bagaimana dengan rekavelnya adil dan tidaknya ini tinggal kita isi sama dengan conif kurung buka mohon maaf bawah ya conif kita isi koma h enter nah ini berarti dia hadir 1 kali tanggal bisa kalian isi semuanya sesuai dengan jadwal yang ada ya teman-teman ya misalnya ini kalau tanggalnya berhubatan ini kita tarik saja tapi hati-hati kalau harinya minggu ya nanti bisa dicari oke itu teman-teman semua dan sebagai contoh misalnya ini saya ganti 1 saya copy kan disini oke misalnya nah kalau 2 kali seperti ini tanggal yang sama maka dia hanya tertulis 1 kali tapi kalau ini tanggalnya kita ganti misalnya menjadi 28 maka yang tanggal 28 ini menjadi terisi misalnya ini kita ganti tanggalnya menjadi 30 maka yang terisi adalah tanggal 30 nya dan ini jumlahnya adalah 2 dengan cara yang sama maka semuanya bisa terisi ya teman-teman semua ya oke demikian tadi teman-teman semua cara singkat membuat absen pertemuan pada setiap kelas dan tidak merepotkan siswa ya karena nama sudah ada sehingga tidak ada kecalahan nama kemudian bisa kita rekap kehadiran untuk setiap anaknya dari total 1 bulan atau 1 semester berapa kali dihadir secara online ya kemudian dalam 1 kelas dalam 1 kali pertemuan siswa yang hadir bisa kita peroleh bahkan nama siswa yang tidak hadir bisa kita carat langsung disini sesuai kebutuhan misalnya mau dipakai untuk mengisi jurnal harian atau apa ini datanya sudah ada oke teman-teman semua demikian tadi penjelasan singkat mengenai cara membuat rekap absen secara online dan sudah ter oke semoga materi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk klik tombol like dan kasih komentar yang bagus jangan lupa subscribe jika kamu mau oke teman-teman semua demikian dari kami pemahaman singkat mengenai absen online bereserta rekapan pada setiap kelasnya semoga ini bermanfaat dan terima kasih sampai jumpa di berbagi pengalaman yang lainnya lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh